Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel InfoGuardCade oke teman-teman kali ini InfoGuardCade akan berbagi tutorial ya bagaimana cara menangani power amplifier yang dengung ya teman-teman ini ada power amplifier rakitan saya sendiri ya teman-teman ini trafo yang kemarin sebelumnya sudah saya buat yang 15 ampere videonya ada di list galeri saya cara pembuatannya ada mulai dari pengukuran keran perhitungan rumusnya ketebalan maksudnya diameter tembaganya berapa yang digunakan untuk primer dan sekunder disitu ada semua sudah saya jelasin dari awal pembuatan ya sampai jadi seperti ini ya nah ini adalah power amplifier rakitan saya dengan box bell seperti ini ya berhubung boxnya terlalu mepet ya sedangkan banyak komponen ya jadi seperti ini tapi intinya dalam perakitan itu yang perlu diperhatikan adalah suaranya bersih ya tidak ada dengung ya teman-teman nah disini kendalanya untuk yang bagian R itu jernih tapi bagian L nya ya kirinya itu dengung seperti ini ada dengung ya tapi ini suara kipas ya high speed jadi agak kedengeran ini yang dengung ya jadi solusinya bagaimana mas gitu kan atau kawan jadi teman-teman yang diperhatikan yang perlu diperhatikan adalah groundingnya itu terpusat ya teman-teman jadi satu titik itu yang terpenting ya nah jika ada semua sudah dilakuin tapi masih dengung ya berarti ada komponen di luar yang itu ya apakah terlalu dekat dengan travel ya gitu kan itu driver nya itu bisa berpengaruh juga ya sensitivitasnya ya teman-teman ada driver yang sensitivitasnya sangat tinggi ya jadi kalau ini saya menggunakan driver nya driver SOCL 506 ya yang di teff ya teman-teman dan menggunakan transistor nya Toshiba ya SC 5200 dan pasangannya sebanyak 1,2,3,4,5,6,7 set plus teff nya ya teman-teman seperti ini ground yang saya lakukan itu adalah pertama ground power nya itu yang driver ini tidak saya pasang ya kalau dipasang dengung ya sini ada ground driver nya sama duanya ground driver juga tidak saya pasang jika dipasang dengung ya jadi kita lepas yang kedua ground nya ground untuk ke body ke dari stop kontak saya ground kan teman-teman yang lain sih ground nya ngikut ke apa sih namanya input ya teman-teman jadi ground nya ikut ke input yang tidak saya pasang ada ground driver ya udah itu aja ya disini saya melingkapi dengan input balance ya tau kan fungsi input balance ya teman-teman searching ya input balance atau apa nah disini pakai saya indikator buatan saya sendiri ya PCB nya juga seperti ini indikator on signal dan protect oke kita langsung ke inti pembahasan inti pembahasannya itu yaitu adalah sebelah kiri dengung ini ada box ya apa yang menyebabkan dengung yaitu yang saya belum kerjakan adalah menjumper ground nya input ya teman-teman ground kan ground nya input input kan input ada 2 L dan R nah ini saya menggunakan seperti ini ya kelihatannya soket XLR ya input nya jadi ini input nya udah kepasang dari input depan nih ya kesini ya input balance selama langsung ke driver ya oke jadi solusinya ini udah saya pasang ya jamperan untuk membuktikan aja ini ground nya tidak saya jamper ke L dan R ini masih terpisah ini masih dengung coba kita akan pasang ya saya colokan dan dengar ya oke senyap ya kita coba lepas oke dengung ya walaupun dengungnya ini tidak terlalu kencang ya nah kita buka dibuka pun tidak dengung ini adalah proses dalam perakitan atau pembuatan power amplifier ya oke itu yang bisa saya sharing jika ada yang ditanyakan mengenai dengung di power amplifier rakitan bisa tanya-tanya di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tetap subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati